Pemerintah kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, menggelar acara pisah sambut dari Pejabat Lama Camat Cimanggu, Asep Rusli Rusmawiyajaya, kepada Pejabat Baru Camat Cimanggu, Dusep Sadeli, yang di mana sebelumnya menjabat menjadi Sekmat Surade. Acara pisah sambut tersebut digelar di Aula Kantor Desa Cimanggu, yang berlokasi di pinggir kantor kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Dalam acara tersebut turut hadir Kapolsek, dan Ramil Kecamatan Jampang Kulon, Kepala Kawah Kecamatan Cimanggu, para Kepala Desa C Kecamatan Cimanggu, Kepala Puskesmas, Kepala Dalduk Kecamatan Cimanggu, serta para staff Kecamatan Cimanggu. Dengan banyaknya kenangan atau kesan yang telah terjadi di Kecamatan Cimanggu, akhirnya pisah sambut tersebut penuh isak tangis dari para tamu undangan. Mantan camat Cimanggu, aset menyampaikan, banyaknya prestasi dan kenangan diri bersama warga Kecamatan Cimanggu, ditambah belum lama ini Kecamatan Cimanggu pernah menang di Lomba MTK, dan perahu kertas tingkat Kabupaten Sukabumi. Pesan saya Cimanggu itu, walaupun bukan merupakan kecamatan inti, tapi kecamatan penyangga, tetapi di sini ada beberapa nilai-nilai yang sangat tinggi, di mana kekompakan, di mana kesolidan antara staff karyawan, baik itu dengan strukturanya, kemudian dengan UPTD dan UPTB-nya. Pesan saya agar kegiatan yang sudah tersistemkan dilanjutkan, kegiatan yang sudah baik dilanjutkan. Ketika ada kegiatan yang perlu dikembangkan, harus dikembangkan. Meskipun acara tersebut tidak dihadiri camat Cimanggu yang baru, karena ada kegiatan di tempat lain, namun acara tersebut berjalan dengan lancar dengan diwakili segmat Cimanggu. Dari Cimanggu Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Rian, melaporkan.